Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Sama kemarin, sehat mana? Sehat ini, Bu Sehat ini, Bu Sehat sama Nah, kita sekarang sudah Masuk di tema 5 Tentang ekosistem Tapi hari ini Kalian akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia Dan SBDP Khusus hari ini tocah SBDP-nya nanti ngulang lagi Tentang tangga nada, kemudian pola lantai Kalian masih ingat apa? Sudah lupa? Masukkan ya, properti tari Masih ingat properti tari? Masih ya, oke Nah, sekarang kita mulai dulu Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia Terus, kamu silakan simak baik-baik penjelasan dari Butika Nanti di akhir pembelajaran ada latihan soal melalui kuisis Ada lima belas soal Ada lima belas soal Jadi kamu perhatikan soal itu Butika ambilkan dari PPT hari ini Oke Jadi kamu Gimana? Zoom ini, Bu Ya, zoom ini Jadi kamu Perhatikan dan pahami dengan sungguh-sungguh Sudah siap, Cah? Sudah Oke, sekarang perhatikan baik-baik Hari ini, yang Bahasa Indonesia Kita akan belajar Menjelaskan informasi penting Dalam teks non-fiksi itu apa Terus teks non-fiksi Apa? Ide pokok Kamu masih ingat ide pokok apa? Masih? Ide pokok? Ide pokok siapa yang masih ingat? Ide pokok itu apa? Ini satu Ini setengah Apanya dalam paragraf ide pokok ini Ada yang masih ingat? Tentu tanya Apakah temannya paragraf? Atau inti teks paragraf? Inti Nah ya, bagus ya Ingat ya Inti teksnya paragraf Terus nanti kamu bisa menentukan ide pokok Dan informasi penting yang didengar Nanti Butika setelkan video Sebuah video tentang teks non-fiksi Kemudian kamu perhatikan Informasi penting apa Yang kamu dengar dari video itu Ya, setelah itu Nanti kita belajar membuat ringkasan Mengurahkan informasi penting Dalam bentuk peta pikiran Ingat ya, peta pikiran itu Yang bisa kamu baca Cabang-cabang Pohon Bundur-bundur Awan-awan Terserah Selalu Sesuai kreatifitasmu Nanti bisa mempresentasikan informasinya Nah, coba siapa Ini tanggal berapa, Cah? 9 Apsen 9 Siapa apsen 9? Mahomet Sachi Sachi Mana Sachi? Sudah masuk belum Sachi? Sudah Sudah Oke, Sachi Jakarta JNN Indonesia Banjir Bandang Menerjem desa sumber Berantas Kecamatan Bumi Aji Kota Batu Malang Jawa Timur Hingga Kamis Menerjem desa sumber Banjir terjadi di dua titik Sejak pukul 15 15 15 15 Waktu Indonesia Barat Kemudian Muka ya Kedaruratan BMP BD Jawa Timur Satrio Nurseno Mengatakan Pihaknya Masih Melakukan Pendanaan Dampak Yang ditimbulkan Akibat banjir Bandang Bandang Tersebut Banjir Sendiri Sejak Tidak Tidak Sember Oke Butika tanya Dari teks Yang dibaca Oleh Sachi Menurut kalian Ini sesuai Dengan Kenyataan Atau Hanya Hayalan Kata Kenyataan Kenyataan Ya Oke Nah Berita Atau teks Yang sesuai Kenyataan Inilah Yang kita Namakan Teks Non-fiksi Kalau Teks Fiksi Itu berdasarkan Hayalan Kayak Cerpen Dungeng Kemudian Cerita Bergambar Dan yang lain Itu berdasarkan Hayalan Tetapi Kalau Teks Non-fiksi Itu berdasarkan Kenyataan Ya Berdasarkan Fakta Yang ada Jadi Kamu Pernah Nonton TV Di Berita Ini Nggak Anak Ini Baru Ini Kemarin Kamis Kamis Minggu Lalu Ini Nah Nah Yang Lihat Berita Oke Perhatikan Yang Dalam Bisa Bisa Cara Mengetahuinya Buk Gimana Apa 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 Cara Mengetahuinya Cara Buk 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 Mengetahuinya Teks Non-fiksinya Biasanya Teks Non-fiksi Kamu kan Tau Teks Non-fiksi Itu kan Teks Yang berisi Informasi Berdasarkan Fakta Atau Kenyataan Jadi Yang Paling Mudah Itu Seperti Berita Terus Kamu Buku Pengetahuan Buku Kamu Pelajaran Itu Yang Ada Pengetahuan Encyclopedia Kemudian Ada Pengetahuan Umum Nah Ini Adalah Contoh Teks Non-fiksi Jadi Diingat Nek Seng Non-fiksi Itu Yang Berdasarkan Kenyataan Asli Fakta Misalkan Daniel Sekarang Usianya Berapa Nang Kenyataan 10 Nah 10 tahun Itu Berdasarkan Kenyataan Tetapi Kalau Misalkan Andekata Daniel Berusia 25 tahun Itu kan Hayalan Jadi Jadi Itu Bukan Teks Non-fiksi Kalau Yang Bukan Berdasarkan Hayalan Bukan Berdasarkan Kenyataan Atau Yang Termasuk Hayalan Itu Namanya Teks Fiksi Teks Non-fiksi Sama Teks Fiksi Bedanya Itu Terus Teks Non-fiksi Dapat Dipahami Isinya Jika Kita Dapat Menggali Informasi Teks Tersebut Caranya Bia Menggali Ini Masuk Baca Anem Buk Gali Bukan Tapi Kamu Membaca Dengan Sungguh Dibaca Dipahami Dimengerti Oh Ternyata Beritanya Seperti Ini Terjadi Banjir Bandang Di Kota Batu Kemudian Sampai Oh Ya Banjir Dan Banjir Bandang Ada Yang Tahu Bedanya Apa Ada Banjir Biasa Sama Banjir Bandang Ada Gambar Ada Mom Hanya Airnya Yang Meluap Kalau Banjir Juga Sama Sama Banyune Meluap Luap Itu Sama Banjir Tetapi Kalau Ada Kata Bandang Banjir Bandang Itu Namanya Banjir Air Meluap Diikuti Dengan Lumpur Jadi Sampai Lumpur Melukatut Terus Tanah Batu Batu Itu Namanya Banjir Bandang Tetapi Kalau Misalkan Banjir Air Hanya Air Saja Itu Namanya Banjir Biasa Tidak Lumpur Banjir Bandang Ini Lanjut Lagi Nah Masih ingat Kamu Tentang Ide Pokok Ini Ulang Ulang Lagi Ide Pokok Berarti Inti Teksnya Atau Inti Permasalahan Dari Suatu Teks Ide Pokok Biasanya Berisi Berisi Gagasan Anak Anak Mengenai Satu Hal Atau Kejadian Yang Ingin Disampaikan Oleh Pembuat Teks Untuk Dapat Menentukan Ide Pokok Kamu Harus Membaca Teks Dengan Saksama Dengan Sungguh Sengguh Jangan Hanya Sekedar Saja Tapi Sungguh Dibaca Siapa Yang Hobinya Membaca Disini Atau Hobinya Tidur Adakah Yang Hobinya Membaca Komik Baca Komik Baca Koran Ada Baca Koran Hobi Baca Koran Ada Hobi Baca Majalah Bobo Gak Langganan Gak Gak Ada Kamu Hobinya Apa Sekarang Di rumah Hobimu Hobim 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 main Oke Terus Hobinya Selain Main Tiduran Sepeda Sepeda Oke Ada yang Hobi Memasak Hobi Makan Ada Hobi Makan Makan Oke Bagus Kamu memang Murid Betika Sukanya Makan Sama Seperti Bulu Nih Sekarang Lanjut Lagi Nah Kita Akan Menemukan Ide Ide Pokok Dan Informasi Yang Didengar Silahkan Kamu Siapkan Dulu Buku Tulis Temamu Buku Tulis Temamu Dan Alat Tulisnya Kamu Perhatikan Untuk Menemukan Ide Pokok Dan Informasi Penting Setelah Ini Ketika Ketika Setelkan Video Kamu Catat Informasi Penting Menurutmu Jadi Kata Kuncinya Kamu Harus Mendengarkan Teksnya Dengan Saksama Terus Catat Kata Kata Kunci Yang Ada Yang Kamu Tahu Terus Kamu Bisa Gunakan Kata Tanya Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Dan Bagaimana Untuk Membantu Menemukan Ide Pokoknya Silahkan Kamu Dengarkan Baik Baik Dan Perhatikan Dengarkan Muncul Di Layarmu Itu Berhasil Ini Interaksi Rumah Manet Total Rata-rata Dengan Medan Manet Dika Duh Adalah Tidak Ada Suaranya Tidak Suaranya Ini Ada Ini Interaksi Anda Memang Manet Total Tidak Bu Banjir Sendiri Terjadi Sejak Rabu Tanggal 3 Ntar Tadi Tidak Ada Suaranya Cah Apa Ini Masih Apa Yang Kamu Dapat Setelah Kamu Mendengar Video Tadi Jadi Nanti Kamu Melihat Dan Mendengar Kemudian Aku Menemukan Apa Di November Tahun 2021 Lebih Lanjut Satrio Menyampaikan Banjir 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 Tinggi Satu Meter Tersebut Disebabkan Intensitas Hujan Tinggi Yang Mengguyur Beberan Sebentar Cah Satuannya Ini harusnya Juli Aku siap-siap Dulu Mendengarkan Ya Ini Itu Adalah Operator Dari Energinya Ini Adalah Hamiltonian Total Elektron Berasa Dari Hamiltonian Dari Energi Elektron Itu Sendiri Muncul Di Layarmu Tunggu Sebentar Dikas Sound Dulu Kenapa Belum Muncul Tunggu Dulu Sebentar Banjir Bandang Ujan Deras Di Kota Batu Buluk Kepo Rumah Hanyut Banjir Bandang Menerjang Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumi Aji Kota Batu Malang Jawa Timur Hingga Kamis Tanggal 4 November 2021 Sore Pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Setempat Banjir Terjadi Di 2 Titik Sejak Pukul 15.15 Waktu Indonesia Barat Kasih Kedaruratan BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno Mengatakan Pihaknya Masih Melakukan Pendataan Dan Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Banjir Bandang Tersebut Banjir Sendiri Terjadi Sejak Rabu 3 November 2021 Lebih Lanjut Satrio Menyampaikan Banjir Bandang Setinggi 1 Meter Tersebut Disebabkan Oleh Intensitas Hujan Tinggi Yang Mengguyur Beberapa Daerah Di Jawa Timur Dalam Beberapa Hari Terakhir Sebelumnya Video Singkat Memperlihatkan Kondisi Banjir Bandang Di Malang Jawa Timur Dalam Video Berdurasi 22 Detik Tersebut Terlihat Material Lumpur Batuk Kayu Dan Material Lainnya Ikut Terbawa Arus Banjir Tayangan Video Itu Juga Memperlihatkan Banjir Ikut Menyeret Sebuah Mobil Sedan Yang Terparkir Di Halaman Rumah Warga Nah Oke Sudah Perlu Dikaulangi Enggak Ya Bu Perlu Oke Banjir Bandang Bucan Beras Di Kota Batu Bulukerto Rumah Hanyut Banjir Banjir Bandang Menerjang Desa Sumber Berantas Kecamatan Bumi Aji Kota Batu Malang Jawa Timur Hingga Kamis Tanggal 4 November Tahun 2021 Sore Pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Setempat Banjir Terjadi Di Dua Titik Sejak Pukul 15.15 Waktu Indonesia Barat Kasih Kedaruratan BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno Mengatakan Pihaknya Masih Melakukan Pendataan Dan Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Banjir Bandang Tersebut Banjir Sendiri Terjadi Sejak Rabu Tanggal 3 November Tahun 2021 Lebih Lanjut Satrio Menyampaikan Banjir Bandang Setinggi 1 Meter Tersebut Disebabkan Oleh Intensitas Hujan Tinggi Yang Mengguyur Beberapa Daerah Di Jawa Timur Malang Jawa Timur Dalam Video Berdurasi 22 detik Tersebut Terlihat Material Lumpur Batu Kayu Dan Material Lainnya Ikut Terbawa Arus Banjir Tayangan Video Itu Juga Memperlihatkan Banjir Ikut Menyeret Sebuah Mobil Sedan Yang Terparkir Di Halaman Rumah Warga Oke Oke Dari sini dulu Informasi apa yang kamu dapatkan Banjir bandang sejak hari Rabu Banjir bandang sejak hari Rabu Oke selain itu apa Satu-satunya Oke coba Batu Malang Apa Informasi apa yang kamu dapat Satu saja Material Dan juga barang-barang lain Ikut terbawa Arus Banjir Bandang Oke Terus Destan Apa yang kamu dapatkan Informasinya Satu mobil Terbawa Arus Satu mobil Jenis mobil apa tadi Putih Apa yang Informasi yang kamu dapat Interaksi ini Interaksi HP-nya ini Banjir bandang terjadi Karena hujan Leras ke beberapa daerah Oke Sip Safiya Informasi apa Duk Metan Metan Magnetiknya Inilah yang disebut sebagai Intensitas air tinggi Oke intensitas airnya tinggi Oke Rama Apa Ram Tingginya satu meter Tingginya satu meter Oke ada yang lain Terjadi di daerah mana itu Banjir bandangnya Malang Ada di kota Batu Malang Batu Malang itu di provinsi mana Ada yang tahu Jawa Timur Jawa Timur Terjadi sejak hari apa tadi Rabu Rabu ya Rabu sampai Kamis Dari tanggal 3 sampai tanggal 4 Kira-kira menurut kalian Dari berita yang ditampilkan tadi Apakah menimbulkan kerugian Atau malah keuntungan Kak Rugian Rugian ya Kira-kira ada keuntungannya Tidak itu Tidak ada sama sekali ya Sampai Moknya terseret arus Rumah-rumahnya rusak Otomatis Pakaian gelain-gelain yang ada di rumah itu Pasti kotor ya Ada lumpur-lumpurnya juga kan Banjirnya Jadi Pasti Merugikan warga Begitu Anak-anak Oke bagus Jadi seperti itu ya Cara kamu Menemukan Ini penting Dari Conteks yang kamu dengar Jadi kamu mendengarkan Dengan seksama Terus habis itu Kamu bisa menemukan Informasi-informasinya Apa saja Dan yang lainnya Oke Yang normal Kalau yang anomali Sudah muncul kah di layarmu Anomali itu Perubahan spektrumnya Belum Atau sudah Untuk interaksi yang dalam Sekarang sudah mutul Sudah Sudah oke ya Kalau tadi Cara menemukan informasi penting Oke Javan silahkan Ketelai dulu Sekarang kita akan membuat Ringkasan teks non-fiks itu Caranya bagaimana Diringkas itu artinya Dipersingkat Adakah yang bisa menceritakan Secara singkat tentang Informasi teks yang kamu dengar tadi Cara singkat saja itu Banjirnya dimana Terjadi kapan Terus dikarenakan apa Siapa yang berani Berani apa Budika Tunjuk atau Ngacung Dewi Ya Pak Ya coba Yang sebelah sini Berani 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 Putih Safia Safira Elvia Adin Daniel Paudra Saji Putri Agni Javan Carlin Budika Sebutkan semua ini Ini tidak ditengar Bendis Gastan Ya Kamu cerita saja ya Jadi nanti Kamu bisa tuliskan tuh Di buku Tugasmu tema Ringkasan teks Non-fiksi Banjir Badang Malang Terus kamu cerita Kamu tuliskan Sesuai dengan informasi Yang kamu dapatkan Oke ya Sekarang kita perhatikan dulu Pietobu Cara ini membuat Ringkasan teks Non-fiksi Nah Ingat ya Diringkas Berarti disingkat Disingkat Tetapi tidak Semata-mata singkat Gitu saja Tetapi kamu harus Mengambil intinya Intisarinya Atau ide Pokoknya Dari teks Yang kamu baca Yang kamu dengar Itu kamu ringkas Kamu singkat Tetapi Dilihat Intinya Hal-hal yang perlu Diperhatikan Yang pertama Kalau bacaan Kamu harus baca Tekstnya Dengan seksama Kalau tekstnya Dibacakan Atau kamu dengarkan Berarti kamu harus Mendengarkan Tekstnya Dengan seksama Kemudian yang kedua Tentukan ide Pokoknya Setelah kamu Nemu ide Pokok Atau nemu Informasi Pentingmu itu Tadi Terus disusun Ide pokoknya Itu menjadi Beberapa kalimat Sesuai Bahasamu sendiri Pasti bahasanya Jihan Sama bahasanya Gendis Itu beda Tidak mungkin Sama persis Ada bedanya Dan jangan lupa Kamu perhatikan Pemilihan diksi Atau pemilihan Kata Dan ejaan Sesuai EYD Ejaan Yang disempurnakan Misalkan Elo Gimana kabarnya Itu kan Tidak sesuai Dengan ejaan Yang disempurnakan Tapi menggunakan Bahasa yang baku Kamu Atau bagaimana kabar Kamu Atau bagaimana kabarmu Terus Kalau misalkan Gue lapar Guys Nah itu kan Tidak sesuai EYD Kamu bisa Saya lapar Atau aku lapar Ya Gitu Jadi sesuai Dengan EYD Jadi tidak Walaupun dengan Menggunakan bahasamu sendiri Tapi tidak Semena-mena Misalkan Daniel Lo gue enak Itu tidak ya Jadi harus sesuai Bahasa yang Ada di Ejaan Ini anak-anak Kamu masih ingat Cara membuat Peta pikiran Masih ingat ya Kalau peta pikiran Itu cara Mencatat Dengan kreatif Kamu bisa membuat Dalam bentuk Diagram pohon Kemudian bisa Membuat bentuk Awan-awan Bintang-bintang Langit-langit Dan sebagainya Jadi Peta pikiran itu Biasa disajikan Berbentuk cabang Sejati pohon tadi Awan Dan juga yang lain-lainnya Untuk mengurekan Informasi Menggunakan Peta pikiran Sama ya Cah Kamu perlu Menentukan ide Pokoknya dulu Setelah menentukan Ide pokoknya Kamu buat Daftar pertanyaan Untuk membantu Menemukan informasi Dalam teks Kalau sudah Ketemu itu semua Baru kamu tuliskan Dalam bentuk Peta pikiran Oke Silahkan sekarang Kamu minum dulu Biar tidak haus Boleh minum dulu Bu Buk Dika Balam Imunisasinya itu Kelas limanya Berarti terakhir Bu Kelas limanya Iya Nunggu Kelas dua dulu Kelas dua itu kan Jatuhnya dari pagi Dari jam delapan Sampai jam sebelas Kemungkinan Yang kelas lima itu Dari jam sepuluh Sampai jam sebelas Jadi Kamu Nunggu Adik kelasmu dulu Yang disuntik ya Baru kamu Apa kamu dulu Yang disuntik Dari dulu Ya jatuhnya Adik dulu Adik kelas dulu Baru nanti kakaknya ya Adiknya kan cepat Tung Tung Nah ini Mempresentasikan ya Nah anak Jadi setelah kamu dapat Informasi-informasi penting itu Kamu bisa presentasi Cara nih Sikap tubuh Kudu tegak ya Kalau enggak tegak Bisa kena penyakit Apa Cah Terus adanya kontak mata Dengan pendengar Terus penggunaan lava Dan intonasi Ketika menjelaskan Serta Pemilihan kata Yang tepat Ketika mengucapkan Salam pembuka Dan ketup Penutup Jangan Tadi misalkan Tidak Baku Halo bro Hari ini gue Mau kasih tau Ente-ente semua Nah itu kan Tidak sesuai Dengan Ejaan Jadi harus yang Sesuai Dengan ejaan Yang disempurnakan Oke Nah Oke Sebelum kita ke SBDP Kamu tolong buka Bu Penanya Masing-masing Bu Penanya Masing-masing Sudah ketemu Bu Pena Sudah kan Berapa Coba kalian buka Halaman 73 Atau 74 Yang tidak ada Tulisannya itu 73 Berarti kamu buka Yang halaman 74 Kembali Terus ketemu Terus ada Teks non-fiksi Sudah ketemu Teks non-fiksinya Sudah Nah oke Silahkan baca Mulai dari Safiya dulu Salah satu Contoh Hewan Omnivore Yang terdapat Dalam Ekosistem Elemen 73 Dulunduk Di balai Dulunduk Mulai dari awal Hewan Primata Pemakan Segala Hewan Primata Pemakan Segala Di sebuah Ekosistem Ada Berbagai Jenis Makhluk Hidup Yang hidup Di dalamnya Ada Tumbuhan Ada Pula Hewan Mereka Saling Berinteraksi Untuk Memenuhi Kebutuhannya Dan Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya Oke Stop Daniel Hewan Merupakan Salah satu Komponen Dalam Ekosistem Hewan Dapat Dikelompokkan Berdasarkan Jenis Tukannya Salah Sama Dalam Omnifor 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 Contoh Hewan Omnifor Yang Terdapat Dalam Ekosistem Tepatnya Di ekosistem Hutan Adalah Orang Hutan Sebagai Hewan Omnifor Orang Hutan dapat memakan tumbuhan buah-buahan dan juga bagi hewan lain yang lebih kecil-kecil. Namun dari semua jenis makanan, orangutan lebih cenderung mengonsumsi tumbuhan dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan. Oke. Terus, Jastan. Orangutan merupakan hewan primata khas Indonesia. Hewan tersebut dapat ditemukan di wilayah hutan. Hujan tropis seperti hutan Kalimantan dan Sumatera. Walaupun merupakan hewan khas Indonesia, orangutan juga dapat dijumpai di sebagian kecil wilayah di Malaysia. Oke. Orangutan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan lebat. Semua kegiatan seperti dimakan, minum, hingga membuat sarang dilakukan oleh orangutan di atas pohon. Mereka mendapat makanan dari buah atau daun di pohon tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan air dari lubang yang ada di cabang-cabang pohon. Oke. Jadi itu menceritakan tentang apa, Cah? Orangutan. 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 Oke ya, kehidupan orangutan. Ada yang pernah melihat orangutan secara langsung? Iya. Kehidupan, Nang? Di kebun binatang biasanya, ya? Iya, Tahu. Oke, ya. Nah, sekarang nomor satu, Cah. Ya, pernah kamu lihat di mana, Nang? Di sini, ya? Di kebun binatang. Di kebun binatang, ya. Sama, ya. Terus, nomor satu, anak-anak. Hewan apa yang dibahas dalam teks non-fixi tersebut? Orangutan. Orangutan. Oke, kamu bisa sambil nulis, ya. Orangutan. Terus, apa arti hewan omnivore? Hewan yang cenderung memakan tumbuhan dan buah-buah. Oke, ya. Tumbuhan dan hewan lain. Dua-duanya itu, ya, anak-anak, ya? Hewan. Mana? Daging juga atau, Bu? Ya, daging juga. Jadi, omnivore itu hewannya makan tumbuhan dan juga makan hewan lain. Nek, misalnya, si orangutan ini, kalau tumbuh-tumbuhan, kan kamu tahu ya, ada daun, ada pisang, dan lain-lain. Biasanya, Nek, hewan lain, dia makan serangga. Ya, yang kecil-kecil itu. Kamu pernah lihat film Tarsan, Nek, Cah? Kartun-film kartun Tarsan itu, loh? Pernah. Ya, itu kan makan itu, orangutannya, kayak gorila itu, makan pisang, iya, terus kemudian makan rayap, laron, yang seperti itu ya, serangga-serangga. Jadi, omnivore itu hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Oke, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Terus, yang nomor tiga, mengapa orangutan dikatakan sebagai hewan omnivore, Cah? kenapa itu? Kenapa orangutan itu dapat dikatakan sebagai hewan omnivore, anak-anak? Karena apa? Karena dia makan apa? Karena orangutan dapat memakan tumbuhan, buah-buahan, dan juga daging hewan yang lebih kecil darinya. Ya, betul ya. Tadi kan kamu sudah tahu kalau omnivore itu pemakan tumbuhan dan hewan lain. Nah, si orangutan ini, orangutan ini juga sama. Dia itu makannya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, terus dia makan daging hewan yang lebih kecil lainnya. Ada yang tahu si selain orangutan, apalagi hewan yang termasuk omnivore? Monyet. Ya, monyet. Oke, terus. di sekitar rumah itu ada cah depannya T, belakangnya S. Depannya T, belakangnya S, suka merusak. Benar. Tikus. Tikus itu makan segalanya itu. Dia makan serangga juga, terus makan buah juga, itu semua dimakan itu sama tikus. Terus menurutmu kalau ada tikus makan sabun itu, dia beneran makan sabun, enggak, Nana? Enggak. enggak ya. Jadi, tikus kui, giginya tikus itu tidak akan berhenti tumbuh, anak-anak. Terus dia, dia cara ngeben gigi kui, orang nusuk mulut bagian bawah, caranya dia dengan mengerat-eratkan giginya ke benda-benda sekitar. Misalnya, nemu sabun, berarti di kerikiti ini ngebeni sabun, terus kadang di kayu, ya kan? Ada kayu yang dikerikiti tikus, atau baju dikerikiti tikus. Nah, itu sebenarnya si tikus itu, bukan tika tikus loh ya, tikus tenanan loh ya, si tikus itu tau, car, supaya giginya tidak sampai menusuk ke mulut bagian bawahnya, dia bantuannya kayak gitu, car. Jadi, secara alami, bukan makan sabun, tapi dia ya memang itu, membantu, menolong si giginya supaya tidak tembus. Kalau sampai tembus ke mulutnya, berarti dia inalilahi apa enggak? Inalilahi ya, pastinya ya. Oke, terus nomor empat, gimana kah orang hutan dapat ditemukan itu? Di wilayah mana itu? Malaysia. Di wilayah mana? Kalimantan. Ya, di hutan Kalimantan dan Sumatera. Jadi, di wilayah Malaysia. Oke ya, di Malaysia juga ada ya. Jadi, ada di wilayah hutan Kalimantan dan Sumatera serta di sebagian kecil Malaysia. Kira-kira orang hutan hidupnya di hutan apa? Di pantai, Cah? Di hutan. Namanya aja orang hutan. Kalau yang di pantai namanya orang apa? Orang pantai. Orang pantai. Orang pantai. Oke, oke. Oke, oke. Nomor lima. Terus, dimanakah orang hutan lebih banyak menghabiskan waktunya? Di perpohonan lembatan. di atas pohon ya. Di atas pohonan yang lebat. Makanya, karena di Kalimantan dan Sumatera itu banyak hutan hujan tropisnya, itu jadi habitat terbaik untuk si orang hutan. Sayangnya, sekarang kan sudah banyak penebangan liar, Toca. Kamu pasti lihat itu di berita-berita banyak orang hutan yang sampai turun ke perkampungan, ke rumah-rumah warga. Itu karena rumahnya si orang hutan sudah diganggu-bugat sama manusia. Akhirnya dia kekurangan tempat tinggal, kekurangan makanan, terus turun. Kamu pernah ingat enggak berita ada monyet-monyet yang sampai merusak rumah-rumah warga? Enggak. Itu memang kepemimpinan permukiman warga, Tak, Bu. Ya, si monyet-monyet itu. Ya, terus ada gajah juga ya. Itu karena apa? Sebenarnya hewan-hewan itu enggak salah. Karena dia kan tempatnya memang di hutan sana. Tetapi manusia merusak habitat mereka. akhirnya mereka mau enggak mau kan cari makan tuh di tempatnya sudah dihancurkan sama manusia. Akhirnya ya manusia sendiri yang terkena imbasnya. Rumahnya bisa diserang monyet-monyet, gajah-gajah, dan sebagainya. ini anak-anak. Kita ke SBDP. Tapi sebelum ke SBDP kita kerjakan dulu yang bahasa Indonesia ya. Kamu coba buka latihan soal subtema satumu. Helemen 99. Helemen 99. Kita ketemu belum? Sudah ketemu. Oke, kita bahas ya yang bahasa Indonesia dulu. Informasi yang disajikan dalam teks non-fix di halaman 99. Sudah ketemu halaman 99? Sudah. Sudah. tuliskan dulu ya. Bu Pena, halaman 99, bahasa Indonesia. Nomor satu. Lala. Nomor satu coba Lala. Informasi yang disajikan dalam teks non-fix berupa kenyataan. Ya, berupa kenyataan. Oke, bagus. Terus nomor dua, Safira. Plus minus satu. Berarti yang kalau Fira teman-teman. Menggunakan apaamelin? Menggunakan ingatan, paragraf, ringkasan, atau peta pikiran. Dadu. Oke, betul. Dadu ya. Peta pikiran. Sip. Soal nomor tiga. Safira putih nomor tiga satu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik komponen biotik merupakan komponen-komponen hidup yaitu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan komponen abiotik merupakan komponen-komponen tidak hidup yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, makhluk hidup yang hidup di lingkungan tertentu, misalnya tanah udara, dan cahaya matahari ide pokok pada paragraf di atas adalah itu menceritakan tentang apa? komponen biotik dan komponen biotik oke, boleh, kalau tidak kamu bisa lebih singkat lagi komponen-komponen pada ekosistem komponen-komponen pada ekosistem kalau sudah tahu itu yang nomor empat makna kata komponen dalam paragraf di atas adakah yang tahu? komponen-komponen pada ekosistem apa itu? artinya ada yang tahu atau biotik kan komponennya kan ada dua, cah apa dan apa? biotik dan apa? biotik dan apa? biotik nah, pertanyaannya makna komponen atau arti komponen itu apa? berarti kamu bisa menuliskan komponen itu artinya unsur unsur atau bagian betul ya unsur atau bagian jadi ada dua ada biotik yang hidup dan abiotik tidak hidup oke yang nomor lima meringkas itu tidak perlu kamu tuliskan kamu bisa mengerjakan lagi ya halaman buka halaman 125 yang masih tetap bahasa Indonesia halaman 125 bahasa Indonesia saja ya bahasa Indonesia nomor satu putik sudah ramah nomor satu ram sudah ketemu ram nomor satu oke kalimat yang berisi pikiran utama teks kalimat utama oke kalimat utama ya sip masih ingat ya nomor dua sebentar kita lihat dulu sudah adit nomor dua ikus tidak dapat membuat sendiri makanannya hewan tersebut memakan memakan makanan yang ada di lingkungannya oleh karena itu hewan ini disebut sebagai konsumen hewan memakan makanan yang ada di lingkungannya pertanyaannya pertanyaannya makna kata konsumen berdasarkan paragrafi atas adalah berarti apa artinya konsumen hewan yang makhluk hidup yang bagaimana yang menghasilkan atau malah yang menggunakan menghasilkan menggunakan ini tikus itu kan tidak bisa membuat makanan sendiri hewan itu memakan makanannya yang ada di lingkungan oleh karena itu hewan ini disebut sebagai konsumen jadi konsumen itu menggunakan atau malah membuat menggunakan berarti kamu bisa tuliskan kalau konsumen itu makhluk hidup yang menggunakan bisa bisa juga memakan atau mengkonsumsi ya konsumen yang mengkonsumsi menghabiskan itu juga bisa Pak Undra Pak Undra halo Pak Undra mana ini Pak Undra Pak Undra Pak Undra nggak ada suaranya coba putri 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 halo putri jet light agnia agnia halo agnia oke oke nomor tiga agnia coba dibacakan duk salah satu jenis simbiosis adalah simbiosis parasitisme simbiosis tersebut merupakan hubungan antara makhluk antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan jantai dari simbiosis tersebut adalah bunga refresia yang hidup menumpang pada tumbuh inangnya oke setap berubung nomor tiga duk informasi penting yang diperoleh dari paragraf pertama informasi apa yang menurutmu penting simbiosis adalah parasitisme apa simbiosis adalah parasit salah satu simbiosis simbiosis itu hubungan ya anak-anak ya jadi ini belum pelajaran kita ini masih bacaan dulu saja ada salah satunya itu simbiosis parasit parasit itu yang satu untung yang satu rugi contohnya misalkan ada orang yang rambutnya kutuan anak-anak orang yang rambutnya kutunan kutunnya kira-kira untung gak kutunya kutunya kutu kutu di rambutmu misalnya rambutmu ada kutunya terus kutunya itu berarti untung gak untung kenapa kalau bisa untung makan ya dia dapat makan terus kamu yang ditempelisi kutu rugi apa untung rugi kenapa kok bisa rugi kan kutuan kan kutuan terus kan kepalamu rambutnya di rambutnya kepalanya kan darahnya dihisap satu ya kan terus kalau si kutu itu pipis si kutu itu eek kan di rambutmu juga nah makanya terus dia tidur pipis dan sebagainya di rambutmu otomatis kamu rugi tapi dia untung dapat tempat tinggal gratis dapat makanan gratis nah itu contoh simbiosis parasitisme jadi yang satu untung yang satu rugi misalkan di cerita ini ada contoh yang lain yaitu Rafflesia Arnoldi pernah dengar bunga Rafflesia Arnoldi pernah pernah ya bunga bangka ya anak-anak ya jadi dia untung dapat tempat tinggal dari indoknya atau pohon inang yang ditumpangi dia untung bisa hidup tapi pohon inang yang ditumpangi itu inailahi karena makanannya diserap sama si Rafflesia Arnoldi itu ini bedanya ya itu contoh dari simbiosis parasitisme yang nomor tiga dan empat tidak usah kamu kerjakan saja satu dan dua oke ya ada pertanyaan dulu tentang teks non-fiksi kah belum belum ya sudah bisa ya berdasarkan apa pembuatan teks non-fiksi itu kenyataan berdasarkan kenyataan oke ya bagus jadi teks non-fiksi berdasarkan kenyataan sekarang kita lanjutkan ke SBDP kamu minum dulu biar bisa fresh as fresh minum dulu sudah muncul kah di layar itu sudah kita ke SBDP yang SBDP kita ngulang-ngulang lagi anak-anak tentang lagu bertangga nada mayor dan minor ingat yang bersemangat yang mana mayor kalau yang minor yang bagaimana setiap oke properti tari itu apa adakah yang masih ingat oke pelengkap sudah kamu pelengkap itu sudah betul kan ya properti itu pelengkap fungsinya untuk membuat tarian lebih indah atau lebih males indah indah ya kemudian pola lantai masih ingat pola lantai masih masih ada berapa jenis pola lantai dua yang satu apa yang satu apa yang satu lurus yang satu melingkar lurus macem-macem ya ada lurus ke samping lurus ke depan diagonal zigzag kalau yang melingkar ada lingkaran ada melingkar kemudian lengkung ke depan end sama lengkung ke belakang nah sekarang perhatikan baik-baik lagu bertangga nada mayor masih ingat ya bersifat optimis penuh keyakinan dinyanyikan dengan riang gembira ceria menyenangkan semangat mayor ingat ya ini masih ada beberapa anak yang keliru kebalik-balik ada yang mayor yang senang ada yang mayor menjawab sedih jadi kan butika sedih ini kan sudah berulang-ulang mayor minor jadi kalau ulangan harapannya seratus kemudian jolali diawali dan diakhiri nah dadu terus jaraknya intervalnya juga diingat-ingat yang mayor yang iki satu-satu setengah ini minor yang si jine ada yang sudah ingat dan masih ingat interval yang minor lumayan aku ingat oke berapa lam satu-satu setengah satu-satu satu-satu setengah satu-satu oke ya satu setengah ya ileng-ileng ngosik ngarepe ya ini misalnya yang mayor satu-satu setengah ini minor satu setengah oke ini ada lagu Maju Tak Gentar Maju Tak Gentar ini ciptaannya dari C. Siman Junta diingat-ingat bisa jadi nanti kita keluarkan ini ya Maju Tak Gentar ciptaannya siapa ciptaannya Budika nah bukan ya itu salah ya yang betul ciptaannya C. Siman Junta diingat-ingat Maju Tak Gentar biasanya ini kebalik-balik ini ya membela yang benar kalau tadi yang mayor sekarang minor kebalian dari mayor ya kalau mayor itu senang kalau yang minor sendu sedih dan khidmat jarak intermoni yang ini ya anak-anak satu setengah satu-satu satu-satu setengah satu-satu biasanya dimulai dengan nada La oke nah ini ada contoh mengheningkan cipta perhatikan ciptaannya T. Rawit bukan cabai rawit T. Rawit oke bisa diingat-ingat kalau yang Maju Tak Gentar tadi ciptaannya siapa anak-anak T. Siman Junta kalau yang mengheningkan cipta ini ciptanya T. Rawit T. Rawit diingat-ingat ya ini ya kamu juga sudah belajar tentang alat musik ritmis dan juga alat musik melodis kalau yang kemarin kamu buat dengan beras dimasuk tening botol itu yang termasuk ritmis atau yang melodis ya ritmis ya ingat-ingat ya nih ritmis itu tidak ada nadanya jadi untuk kelengkapnya sedangkan melodis itu dapat melantunkan melodis sebuah lagu seruling pianika gitar dan sebagainya kalau yang musik ritmis kamu bisa membuat sendiri ada yang bisa batu buat pukul-pukul kemudian botol diisi beras botol diisi batu tapi jadi balang di konconi dinyanyi kemudian kalau contoh yang alat musiknya ada gendang triangle marakas dan tamburi yang biasanya dipakai upin-ipin ini ya marakas ya singkoyo paha ayam itu ingat-ingat paha ayam makanan lagi kan makanan kesukaannya paha ayam iya betul makanan kesukaannya paha ayam ini contoh-contoh properti tari ya nana fungsinya kamu tadi sudah menyebutkan sebagai pelengkap memperindah tarian media untuk menyampaikan makna tarian tidak mungkin tariannya tari kipas kok bawanya lilin ya jadi harus yang sesuai kamu mau nari topeng tapi kamu malah bawa bunga itu kan gak mungkin jadi harus sesuai antara keindahan dan juga maknanya bu kan indah bunga dibandingkan topeng ya aku mau bawa bunga lah tidak seperti itu ya walaupun fungsinya untuk memberikan keindahan tapi harus sesuai dengan makna tarian itu contoh tarian nah ini kamu tau pernah lihat benda seperti ini gak anak-anak yang kayak gini pernah lihat ada yang pernah pergi ke nge-rembel nge-rembel itu ada ada ini ada alu dan ada lesung zaman dahulu kalau misalkan habis panen padi itu dimasukkan disini terus bersama-sama numbuk padi itu pakai ini anak-anak ini namanya alu yang dibawa mbaknya ini terus ini lesungnya ya kayak kapal ini kan rumahku gimana kan rumahku di bawah bu lang-rembel itu di atasnya rumahku bu nah kamu kalau kesana pernah lihat ini gak nang putihnya kayak pernah lihat ini waktu dulu sama pernah aku pernah ya kayaknya ini apa nang kayak sapu kayak sapu tapi duduk sapu ini seko kayu ini untuk numbuk dulu ini ya ini buat numbuk ini alu dan lesung ini ada dalam tarian bendrong lesung ini membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen zaman dulu pakainya ini jadi mereka bergotong royong meningkatkan penukunan kalau sekarang mah gampang tinggal dimasukkan ke mesin gabah langsung sudah jadilah itu padi beras yang kamu makan sekarang kamu makannya beras apa nasi 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 ya nasi nah ini ini namanya tarikan cet elasan kalau yang kamu praktekkan di sekolah nari apa yang pakai tutup pancit tarikan cet papatai ini namanya tarikan cet elasan dari Kalimantan juga meniru gerak burung enggang atau rangkong ada yang pernah lihat burung ini gak pernah ini properti yang digunakan itu adalah bulu-bulu burung enggang tiruan yang diikatkan pada jari tangan jadi ini orang burung enggang yang asli ini palsu tiruan kalau yang asli nanti dimarai pemerintah dimarai Pak Jokowi nanti gambarnya kayak gini jauh keren raja bule rambut itu rambut 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 ini ini adalah burung enggang atau burung rangkong dari keren ini warnanya wapi banget Tuhan Tuhan sangat hebat warnanya bisa dibuat seperti ini coba kamu kalau buat sendiri tidak bisa warna seperti ini makanya kita harus bersyukur yang buahnya gitu ini tari merah anak-anak tari merah itu dari Jawa Barat properti yang digunakan itu pakanya selendang yang menyerupai burung merah nah kalau yang ini pola lantai dalam tari merah kalau pola lantai lurus biasanya kita sebut apa yang pola lantai lurus vertikal vertikal horizontal horizontal kalau yang lurusnya ke depan baru itu vertikal terus ini ada pola lantai lurus berlawanan arah ada pola lantai melingkar ada pola lantai lurus berhadapan jadi dimodifikasi cah gerakannya tidak hanya lurus ke depan lurus ke samping zigzag ataupun diagonal tapi dibuat modifikasi biar variasinya banyak itu anak-anak ini ya ada pementasan tari juga dengan diiringi musik ketika pernah lihat dulu anak-anak kelas 3 ada pentas tari yang pakai payung itu ya kamu pernah kan atau waktu itu masih koronai itu oh iya pajamanmu ya yang di bawah itu kamu pakai payung tari hujan rintik-rintik atau apa itu ya cah hujan rintik-rintik masih ingat itu dua tahun yang lalu sebelum dunia coro menyerang oke ya iringan musik kalau kamu kan pakainya alat musik di setel kenenggoni di jenis sound system cah tapi ada juga alat musik atau iringan musik yang berasal dari manusia contohnya tepuk tangan hentakan kaki kemarin kamu praktek yang nari pakai tutup panci itu pakainya hentakan kaki ya jadi iringan musikmu berasal dari kamu sendiri contoh-contohnya anak-anak oke nah sambil membaca ini kamu bisa minum dulu terus kita latihan soal latihan soalnya tidak butika berikan langsung setelah ini kamu boleh istirahat dulu terus nanti butika kirim di grup saja ya butika beri waktu untuk mengerjakan kuisisnya sampai jam berapa ya anaknya ya sampai jam jam 6 jam 6 jam 6 jam 1 jam 5 jam 1 jam 5 jam 5 jam 8 jam 8 lama sekali nanti kamu selalu jam 1 jam 1 jam 1 biar tidak terlalu lama setelah ini kamu bisa istirahat dulu oke sebelum istirahat butika mau kasih tugas buat kamu selain yang kuisis ya kamu boleh nulis di buku di tanda ya anak-anak diberi tanda diberi tanda yang pertama tugasmu 1 bu pena halaman 126 muatan SBDP saja muatan SBDP saja yang 126 tidak usah kita koreksi bersama-sama ketika masuk sekolah nanti oke terus kemudian yang kedua pena juga yang halaman 99 muatan SBDP saja SBDP saja oke ada pertanyaan Cah sampai sini tidak bu matematikanya jangan lupa dikerjakan ya aku tidak bu itu sudah kalau misalkan begini Cah aduh benar kalau misalkan besok pagi kamu jamnya kan menunggu dari butika yang untuk suntik-suntik itu tapi kamu tetap membawa PR mu matematika ya andai kata tidak masuk kelas berarti kamu langsung kumpulkan atau berikan ke butika buku matematikanya oke jadi buku matematikanya dikumpulkan ya ada pertanyaan dulu kan soalnya cuma dua ya bisa ya ini dikumpulin dikumpulin ke whatsapp ya bu ya ini tidak perlu kita koresi saja bersama-sama ketika masuk sekolah ya yang penting ini dikerjakan tanggung jawab ya anak-anak ketika tidak tahu tapi ingat Tuhan melihat malaikat mencatat ya jadi kamu rajinlah mengerjakan tugas sesuai tanggung jawab setelah ini ketika berikan link kuisis kamu bisa kerjakan maksimal jam 1 siang oke tidak akan butika ingatkan butika mau melihat seberapa besar tanggung jawabmu karena kamu sudah kelas 5 ya harus sudah berusaha mandiri tidak perlu diingatkan terus apalagi sama orang tua ayo belajar belajar tidak perlu ya anak-anak sudah kelas 5 belajar mandiri dan bertanggung jawab oke ada pertanyaan dulu sebelum butika tidak oke ca terima kasih sampai ketemu besok pagi ya jangan lupa sarapan makanan sehat cuma goreng aku tidak lemes makan nasi pokoknya yang sehat-sehat yang penting sarapan terlebih dahulu supaya tidak pingsun jadi kan ada habis suntik pingsun malahan jadi untuk menghindari itu silahkan sarapan oke siapkan diri ya mentalnya disiapkan tak usah nangis kamu kok nangis aduh kejam kamu ya oke ya senyum aja disuntik itu hadapi dengan penuh senyuman suntikan itu senyuman ini kita rimau ini kita rimau oke terima kasih ya sampai jumpa besok pagi assalamualaikum assalamualaikum terima kasih bu terima kasih terima kasih ibu